Halo semuanya kembali lagi bersama kami di channel yang memberi info-info yang ada di seputaran bumi ini. Kali ini Rechangers kembali lagi akan mengungkapkan mitologi, legenda dan sejarah yang tersebar di bumi. Kali ini kita akan membahas mengenai ular falak dalam mitologi bangsa Arab dan pandangannya dalam Islam. Nah tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Sobat Receh. Ular falak adalah ular raksasa yang disebutkan dalam kisah Seribu Satu Malam. Menurut mitologi Arab, ular falak tinggal di bawah Bahamut, ikan raksasa berkepala kerbau yang bertugas menopang seluruh alam semesta, termasuk enam neraka, bumi, dan langit. Dijelaskan dalam situs mitolog, konon ular falak memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa menelan bumi, langit, serta enam neraka di atasnya. Ular falak juga kebal terhadap api sehingga mampu menahan panas dalam waktu yang lama. Falak diceritakan sebagai makhluk neraka yang bertugas menghukum manusia yang lalai dalam beribadah dan berbuat baik di dunia. Mitos mengatakan, ular ini masih hidup di bawah permukaan bumi dan akan muncul saat hari kiamat tiba. Dikisahkan pula bahwa ular falak memiliki nafsu makan yang begitu besar. Mereka bisa saja melahap seluruh alam semesta, namun enggan melakukannya lantaran takut kepada Allah yang memiliki kekuatan jauh lebih besar. Lalu, bagaimana sebenarnya kisah ular falak dalam Islam? Apakah keberadaannya pernah disebutkan dalam Al-Quran? Simak penjelasannya dalam artikel di bawah ini. Ular falak dalam Islam kerap dikaitkan dengan kisah Nabi Musa AS. Seperti yang diketahui, Nabi Musa dianugerahi beberapa mukjizat saat berperang melawan Fir'aun. Salah satu mukjizat yang diturunkan Allah kepadanya adalah mengubah tongkat menjadi ular. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, sebagian umat muslim percaya bahwa ular yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ular falak. Meski kekuatan ular falak digambarkan sangat besar, menganggapnya sebagai maha kuasa adalah suatu kesalahan bagi umat muslim. Sebab, yang berhak menyandang status tersebut hanyalah Allah SWT. Terlepas dari kebenaran keberadaannya, kisah ular falak dalam Islam dapat dianggap sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Ular falak yang memiliki kekuatan sedemikian besar saja masih memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Jadi, manusia yang tidak punya kekuatan atau kekuasaan apapun hendaknya juga takut kepadanya. Ingatlah bahwa Allah memiliki kuasa yang begitu besar terhadap alam semesta dan seluruh ciptaannya. Selama masih ada kesempatan, jalani hidup dengan mempertebal iman dan memperbanyak ibadah kepadanya. Nah sudah sampai di akhir video asal ular falak dalam mitologi bangsa Arab dan pandangannya dalam Islam. Bagaimana sobat receh penjelasannya menambah pengetahuan yang ada bukan? Jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan ke teman keluarga ya sobat semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kerencing kerencing. Jangan lupa like, komen, subscribe dan subscribe dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn